Nabi ketika ditawari kendaraan oleh Abu Bakar Asitik yang bagus, utah yang bagus, itu pun Nabi juga enggan, Bil Ujroh, aku harus bayar. Nabi paham agar nilai hijroh beliau, kepayahan beliau dan kendaraan beliau itu nilainya sifatnya total akan diambil penuh. Maka kendaraan pun kendaraan pribadi, bukan abidin atas biaya dinas dari Abu Bakar. Dalam riwayat, kalau kebaikan dan ketaatan seseorang di dunia ini, kebaikannya kadang disegerakan balasannya oleh Allah di dunia, itu akan mengurangi pahala di akhirat. Kadang kita ketiri-ketiri, ya Allah, jangan kau semua balas kebaikan dan ketaatan yang kami lakukan itu, habis di dunia, kemudian di akhirat tidak diterima, kemudian tidak ada balasannya. Da'wah itu tidak harus di atas mimbar, da'wah itu tidak harus bicara seperti ini. Semua bentuk apapun memproses orang, ngajak orang untuk taat kepada Allah atau untuk siar Islam, itu bagian daripada memberikan laluan umat kepada Islam, da'wah. Da'wah itu sangat luas. Ngapain kita tidak pasrahkan dan total untuk Allah? Allah telah membimbing dan menunjukkan jalan kebenaran Islam ini. Nah itu terkadang yang buat itu orang tanggung karena masih ada interes-interes dunia, ada pamrih-pamrih dunia, ada simbol-simbol dunia yang diinginkan. Dan akhirnya, khubud dunia, roksu, kulil khati'ah, kecintaan orang itu kepada dunia, pangkal semua kemaksiatan. Dia berani berdusta, dia berani buat manuver kebohongan yang sangat-sangat sistemik, karena ada interes-interes dunia. Nabi itu sudah nasi dan sayurnya segojangannya setiap hari kalau namanya lapar. Hingga diikat sabuknya dengan satu batu hajar atau hajaraini, dengan dua batu agak untuk mengencangkan. Ikat pinggangnya, celananya itu di sungli batu. Itu sesuatu yang masyur dalam riwayat. Nabi itu terbiasa lapar. Bukan Nabi saja. Eh, para istri-istriku, kalau kamu nggak sabar dalam gaya dan cara hidupku, dengan kehidupan gayanya orang fakir dan miskin, mari, mari aku pegat. Kalau kamu nggak sabar dengan gaya hidupku seperti ini. Itu tidak hanya satu dua istri, seluruh istrinya ditanamkan. Hanya sekedar hajat kebutuhan, tapi infak sederah sedekahnya dikuatkan. Jadi los. Pemalana alana tawakala Allah. Ngapain kita tidak totalitas dalam berislam? Kok masih mikir pernak-pernak dunia? Basirohnya ditumbulkan oleh Allah. Nah ini Rasulullah lulus dan menjadi teladan dirinya dan keluarganya. Dua bulan itu loh pengakuan salah satu Umahatul Mu'minin. Kami dua bulan matahari kayak hari-hari begini. Dua bulan-bulan purnama kayak begini. Kami di dapur itu dingin. Kompor gas, nggak ada suaranya cetak-cetak. Kulkas kosong. Itu pendidikan Nabi SAW terhadap urusan-urusan pernik dunia. Abu Bakar Azjiq mengikutinya, para sahabat mengikutinya. Akhirnya dunia dikuasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad Khatamul anbiya wa imamul muttaqin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma antarabbuna la ilaha ila anta Khalaktana wa nahnu ibaduka Wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika Mas tata'na Nabu'ulaka bin ihmatika alayna Wa nabu'u bidhunubina fakfirulana Fa innahu la yakfirul thunuba Illa anta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa riskun tayyiba wa amalam taqabala Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' Wa min kalbin la yakshak Wa min nafsin la tasba' Wa min dakwatin la yistajabu laha Allahumma taqabbal minna saliha a'malina Para bapak Para ibu Saudara sekalian Jamaah salat subuh Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Dan yang kami hormati Kita diberangkatkan Untuk terus mentadaburi Sirah An-Nabawi An-Nabawi ya Sejarah dari Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Allah berfirman Yaqulu tabarakallahu azza wa jal Qul In kuntum Tuhibbuna allaha fatta bi'uni Yuhbibkum allahu wa yaghfir lakum Zunubakum Allahu bafur rahim Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran Merintahkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Agar disampaikan kepada Para umatnya Umat Rasulullah Serah khusus Kemudian juga Kepada Umat secara umum Manusia Baik itu Di berbagai belahan Manapun Bahkan Dari alam manusia Menjangkau sampai Alam jin Untuk Mengikuti Rasulullah Sampaikan Wahai Muhammad Kul In kuntum Tuhibbuna allaha Kalau kamu Itu Ngaku Cinta Kepada Allah Fadha bi'uni Maka Ikutilah Aku Ikutilah Perihidupku Ikutilah Jalan hidupku Dengan itu Yuhdibkumullahu Wayaqfirlakum Zunubakum Allah akan Cinta Kepada kalian Karena Mengikuti Ajaran dan Syariat Yang aku Bawa Dan Setelah itu Allah akan Mengampuni Dosa-dosa Kalian Ikutilah Kejelekan Kemaksiatan Dan Dosa Itu dengan Kebaikan Dan Ketaatan Yang dengan Itu Akan Menghapus Kesalahan Kesalahan Dan Kemaksiatan Yang telah Diperbuat Tentunya Sebanding Kemaksiatannya Sepanjang Tidak Masuk Jatuh Kepada Dosa Al-Khaba'ir Dosa-dosa Besar Walhasil Para Bapak Ini Sebuah Ibadah Takor Kita Kepada Allah Dengan Tafakuh Dengan Mempelajari Sejarah Nabi kita Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Kemarin Sampai Tadabur Kita Keberadaan Nabi Yang ada Di Gua Hira Sekarang Ini Bukan Perkara Baru Kita Hanya Mereview Saja Untuk Mengambil Pelajaran Pelajaran Sejarah Nabi kita Di Potongan Kisah Belia Waktu Hijrah Jadi Tiga Hari Tiga Malam Ada Di Gua Jabal Saur Jabal Saur Bukan Gua Jabal Saur Nah Setelah Itu Sudah Membuat Agreement Kesepakatan Dengan Salah Satu Guide Yaitu Pemandu Jalan Abdullah Bin Uraikid Kalau Nanti Selat Lewat Tiga Hari Pada Hari Yang Ketiga Malam Hari Engkau Datang Dengan Membawa Kendaraan Dua Artinya Yang Aku Aku Siapkan Untuk Diriku Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Termasuk Nanti Cover Pengembala Kamping Budha Atau Pekerjanya Abu Bakar Asiddiq Juga Mendampingi Selain Abdullah Bin Uraikid Sebagai Pemandu Resmi Yang Digaji Dibayar Oleh Abu Bakar Yang Paham Benar Karakter Jalan-jalan Tikus Yang Tidak Pernah Dan Jarang Sekali Dilalui Oleh Orang Alakulihal Tiga Hari Lewat Nabi Bersama Abu Bakar Asiddiq Kemudian Abdullah Bin Uraikid Pemandunya Ada Satu Lagi Jadi Empat Orang Itu Pengembala Kamping Dari Abu Bakar Asiddiq Yang Juga Menyertai Wah Sekalian Bisa Menghayati Kerasnya Cuaca Suhu Megah Al-Mukarramah Apalagi Padang Pasir Yang Sangat Ganas Ketika Malam Hari Nabi Mengambil Jalan Yang Sifatnya Manuver Sebagaimana Perasaan Tidak Orang Bukan Normalnya Jalan Itu Sudah Sebuah Butuh Rohaniah Yang Kuat Terus Dalam Riwayat Itu Semalam Suntuk Pada Malam Ketiga Beliau Melanjutkan Perjalanan Keluar Dari Jabal Thaur Itu Dengan Perkendaraan Unta Itu Bayangkan Unta Semalam Penuh Perjalanan Beliau Menjelang Pagi Baru Resting Di Rest area Kalau Hayalan Kita Ketika Detail Seperti Itu Semalam Suntuk Kemudian Istilah Melanjutkan Perjalanan Lagi Kita Kita Bisa Bayangkan Maksud Umur Beliau Ketika Sudah 53 Tahun 40 Tambah 13 Ya 53 Tahunan Umur 53 Tahunan Kemudian Dengan Medan Karakter Perjalanan Yang Resikonya Nyawa Karena Jadi Wanted Taruhannya Dihargai 100 Unta Dan Medan Perjalanannya Menuntut Kesamaptaan Fisik Yang Prima Semalam Suntuk Di atas Unta Kemudian Resting Sesaat Saja Menjelang Pagi Hari Kemudian Pada Hari Kedua Itu Menjelang Zuna Yang Namanya Kota Qodid Itu Itu Hari Kedua Matahari Terbit Belum Melanjutkan Perjalanan Lagi Karena Masih Belum Terik Matahari Dalam Riwayat Apa Saja Yang Ditemui Oleh Nabi Ketika Safar Perjalanan Beliau Hijroh Beliau Dari Megah Menuju Madinah Untuk Bawa Iman Ini Yang Pertama Pada Hari Kedua Setelah Semalam Suntuk Beliau Hijroh Di atas Unta Dan Perjalanan Yang sangat Kerasnya Padang Pasir Malam Hari Seperti itu Dilalui oleh Beliau Pada hari Kedua Setelah Istirahat Sejenak Melanjutkan Perjalanan Kemudian Memasuki Jarak Kalau disebutkan Dalam sejarah Itu Syekh Syafir Rahman Al Mubarak Menyebutkan 130 Kilo 130 Kilo Dari Mekah Itu Namanya Daerah Qodit Lalu Disitu Ada Satu Khaimah 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 Itu Tenda Tenda Ada Orang Yang Tinggal Di Belantara Padang Pasir Yang Namanya Masyur Umu Ma'bad Umu Ma'bad Kemudian Disabah Dengan Sabaan Yang Menyentuh Terus Ditanya Suaminya Tidak Ada Apakah Ada Kambing Jawaban Beliau Kami Dalam Kondisi Kekeringan Tidak Ada Kambing Yang Yang Bisa Diperah Susunya Karena Masih Azib Kambing Yang Belum Beranak Semuanya Sampai Dilihat Di samping Tenda Atau Khamah Itu Kambing Yang Sangat Kurus Sekali Kurus Akhirnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mohon Untuk Diperkenankan Mengambil Dan Memerah Susu Di Kambing Itu Ya Dipersilahkan Tidak Itu Tidak Tidak Mungkin Hanya Karena Diizinkan Bagian Daripada Nubuah Nabi Berdoa Bahasa Basmalah Kemudian Berdoa Dipegang Putingnya Kambing Yang Kurus Itu Kemudian Diperah Terus Ada Susunya Yang Melimpah Kelihatan Besar Akhirnya Diperah Kemudian Minta Tempat Untuk Memerah Susu Itu Ke Umum Makbat Sangat Ta'jub Sekali Nah Dipersilahkan Rasul Abu Bakar Asidik Abdullah Bin Uraikid Kemudian Ada Riwayat Satu lagi Yang Mendampingi Yaitu Pengembala Kambingnya Abu Bakar Tuan rumahnya Umum Makbat Dipersilahkan Sampai Puas Kenyang Sampai Puas Kenyang Baru Nabi Meminum Nah Itu Kaedah Dalam Hadis Yaitu Asyaki Asyakil Asyakil Kaum Itu Akhiru Syurban Orang Yang Memberi Minum Kepada Kaum Atau Rakyatnya Itu Minumnya Yang Paling Akhir Khidmah Itu Seperti Itu Pemberi Minum Sebuah Kaum Pemberi Minum Kepada Rakyat Dan Bawahan Itu Minumnya Yang Paling Akhir Itu Setelah Puas Minum Semuanya Rasulullah Baru Meminum Allahu Akbar Itu Bagian Dalam Hadis Itu Adab Adab Syakil Kaum Pemberi Minum Ataupun Orang Yang Ngurus Ngurus Urusan Keumatan Dan Kerakyatan Itu Kalau Ini Tadi Karena Kaitan Minum Akhir Syurban Beliau Minumnya Yang Paling Akhir Setelah Abu Bakar Setelah Umum Makbat Dan Abdullah Bin Uraikid Yang Telah Digaji Untuk Memandu Sebagai Guide Perjalanan Beliau Kemadina Tidak Cukup Itu Diperah Yang Kedua Kalinya Diambilkan Nampan Masih Keluar Kemudian Ditinggal Tinggalkan Kepada Umum Makbat Yang Air Susu Air Susu Kamping Yang Melimpah Ruah Akhirnya Beliau Melanjutkan Perjalanan Lagi Karena Itu Masih Waktu Duhas Sampai Nanti Menjelang Terik Matahari Beliau Berteduh Itu di hari Yang kedua Dalam Riwayat Itu Suaminya Suaminya Umum Makbat Datang Kemudian Dikisahkan Oleh Istrinya Telah Lewat Orang Demikian Sifatnya Detel Performenya Seperti Ini Sifat Bicaranya Seperti Ini Kemudian Demikian Demikian Sampai Kambing Kita Yang kurus Itu Bisa Mengeluarkan Air Susunya Dan Disisakan Untuk Kita Kenyang Semuanya Bahkan Diperah Lagi Masih Ada Akhirnya Yakin Itulah Pemuda Atau Orang Ahlu Kures Sohibul Kures Yang Menjadi Nabi Yang Heboh Di Mekah Mereka Dihargai Seratus Untar Ya Laitani Andaikan Aku Ada Jalan Untuk Bisa Mengejarnya Perjalanan Beliau Akan Aku Ikuti Alakulihal Akhirnya Dia Dalam Riwayat Itu Menjadi Ahlul Iman Umum Ma'bad Begitu Kemudian Nanti Sebelum Hari Ketiga Hari Keempat Riwayat Yang Masyur Perkara Perkara Yang Ditemui Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ketika Di Perjalanan Setelah Lewat Zona Seratus Tujuh Seratus Tiga Puluh Kilo Itu Di Kodit Keluar Dari Kodit Sudah Berarti Satus Lima Bulan Kilo Lebih Beluh Perjalanan Itu Sebelum Apa itu Tadi Istirahat Setelah Lewat Dari Daerahnya Umum Ma'bad Itu Zona Yang disebutkan Dalam Sejarah Seratus Tidak 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 Masyur Dalam Sejarah Dan Semuanya Sepakat Salah Satu Pemuda Kures Yang Juga Semuanya Nurannya Ambisi Kan Seratus Untah Seratus Untah Itu Ada Khobar Aku Melihat Ada Se Gerombolan Orang Yang Melewati Jalan Yang Jarang Dilewati Orang Kayaknya Itu Muhammad Dengan Temannya Ketika Duduk Duduk Di Kaum Suroqoh Bin Malik Ini Pemuda Ini Orang Ini Mendengar Undah Itu Bukan Muhammad Tapi Dalam Hatinya Berita Ini Benar Dia Sudah Terbayang Seratus Untah Akhirnya Dia Membuat Rekayasa Pembantunya Budanya Suruh Meluarkan Kuda Agar Tidak Menyolok Kalau Dia Dia Mau Mengejar Nabi Dikeluarkan Dari Sedikit Kampungnya Agak Jauh Dari Rumahnya Baru Suruh Koh Bin Malik Ini Mengendari Kuda Kendaraannya Itu Dengan Kencang Dikejarlah Nabi Kita Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Jarak Yang Sudah Kalau Dihitung Tadi Zona 130 Kilo Di Tempatnya Umum Makbat Ada Tenda Seorang Perempuan Dengan Kehidupan Yang Keras Padang Pasir Tinggal Disitu Itu Sudah Dilewati Kemudian Surokoh Masih Ada Di Mekah Hanya Karena Ini Pakai Kuda Sementara Nabi Kita Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Kendaraan Untah Maka Sekian Jam Dikejar Dengan Dengan Kencangnya Sampai Perjalanan Aku Mendengar Bacaan Nabi Itu Pengakuan Surokoh Sampai Aku Yakin Benar Itu Adalah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Abu Bakar Asidik Nabi Tidak Pernah Menoleh Kebelakang Dia Sambil Zikir Wirit Sampai Aku Dengar Bacaan Nabi Berarti Sudah Dekat Sekali Aku Dengar Yakin Ini Baca Suara Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Abu Bakar Yang Menoleh Kiri Kanan Dan Sebagainya Begitu Sudah Dekat Qadari Allah Dua Dua Kaki Kudanya Itu Terkelincir Akhirnya Tersungkur Kepadang Pasir Dia Bangkit Lagi Kemudian Dia Naik Di Atas Pelanannya Lagi Dia Kejar Lagi Sampai Dekat Pada Nabi Itu Tersungkur Bahkan Tidak Tanggung Tanggung Dua Kaki Kuda Yang Depan Itu Tersungkurnya Sampai Masuk Ke Pasir Sedalam Lutut Kuda Itu Dalam Riwayat Padahal Dia Sudah Membuat Azlam Azlam Itu Semacam Undian Undian Sebelum Berangkat Itu Kebiasaan Orang Kafir Kan Buat Undian Azlam Azlam Itu Mengundi Tapi Yang Keluar Kartu Yang Sial Dia Kejar Karena Ambisi Dunia Agama Yang Diyakini Pun Diterjang Dia Tetap Memaksiyati Padahal Yang Keluar Perkara Yang Sial Dia Tetap Berangkat Di Perjalanan Itu Saat Dia Tersungkur Itu Dia Keluarkan Undiannya Kemudian Diundi Yang Keluar Adalah Perkara Yang Sial Sampai Tiga Kali Akhirnya Beliau Memanggil Dengan Panggilan Mengibah Pokoknya Ektirof Untuk Takhluk Setelah Dia Cabut Kudanya Kaki Kuda Dari Pasir Itu Kepulan Yang Sangat Dahset Keluar Dari Pasir Itu Sampai Ke Langit Dan Keudara Itu Membuat Ta'jubnya Surakoh Yakin Ini Bukan Orang Biasa Akhirnya Ektirof Dia Takhluk Memanggil Dengan Panggilan Kalau Dia Siap Untuk Mengalah Tidak Akan Berbuat Sesuatu Kepada Nabi Akhirnya Karena Dia Mengibah Menoleh Rasulullah Kemudian Abu Bakar Rasulullah Diperintahkan Untuk Membuat Semacam Surat Memberikan Jaminan Keamanan Bahkan Dalam Riwayat Yang Lain Wai Surakoh Setelah Surakoh Kami Dia Akan Mengapa Apapun Yang Kamu Inginkan Kamu Bawalah Rasulullah Tidak Butuh Itu Semua Perbekalan Yang Diniatkan Baik Oleh Surakoh Itu Akhirnya Hanya Saja Siapapun Nanti Yang Kamu Pulang Kemekah Lagi Cegahlah Kita Sepakat Seperti Itu Yang Jaminannya Kamu Nanti Akan Bisa Maka Perhiasan Dan Apa Itu Mahkotanya Raza Hurmus Orang Romawi Itu Kan Surakoh Bin Malik Yang Saat Itu Masih Kafir Ambisi Dunia Yang Sangat Kuat Ditaktirkan Mengejar Nabi Itu Itu Diberi Bisarah Oleh Nabi Mau Kamu Mahkota Dari Raja Persi Nanti Kamu Pakai Terus Kamu Berikan Jaminan Keamanan Siapapun Yang Mengejar Aku Nanti Sudahlah Cukup Kamu Disini Itu Disepakati Setara Tertulis Ditulis Di tulang Akhirnya Dibawa Surakoh Itu Peristiwa Pada Hari Disebutkan Pada Hari Yang Kedua Atau Hari Ketiga Perjalanan Nabi Sallallam Setelah Keluar Dan Turun Dari Jabal Saur Gunung Yang Pucuknya Seperti Saur Seperti Kuda Begitulah Begitulah Nubuah Kemudian Nabi Terus Melanjutkan Perjalanan Ketika Matahari Sudah Tidak Terik Begitu Malam Dilanjutkan Perjalanan Lagi Yang Kita Menghayalkan Kesamabtaan Nabi Umur 53 Tahun Medan Perjalanan Seperti Itu Kuat Dan Kendaraannya Adalah Untah Ini Sebuah Penghayatan Kalau kita Menghadirkan Dari Sisi Fisik Dari Sisi Makna Wiat Rohaniahnya Mereka Abu Bakar As-Siddiq Punya Anak Dan Istri Nabi Punya Anak Dan Istri Yang Tidak Tanggung-tanggung Banyak Artinya Anaknya Juga Banyak Dari Ibu Dakhadijah Itu Ditinggal Abu Bakar As-Siddiq Keluarganya Ditinggal Bahkan Abu Bakar As-Siddiq Ketika Beliau Dipilih oleh Allah Untuk As-Sohbah As-Sohbah Berarti Aku ada Kesempatan Untuk Mendampingi Menyertai Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Yang Dibawa Seluruh Hartanya Maksud Kami Harta Yang Berupa Dinar Uang Emas Berapa Disebutkan Ada Dinar Hingga As-Sohbah Pun Ketika Ditanya Oleh Kakeknya Abu Kohafah Itu Apa Yang Ditinggalkan Oleh Bapak Kamu Itu Apa Ditinggal Apa Akhirnya Kalau Dia Tidak Ninggali Sesuatu Berarti Itu Sebuah Kesalahan Hanya As-Sohbah Dia Yakin Dan Khusus Untun Pada Bapak Untuk Menghibur Kakeknya Karena Keluarga Dan Anak-anaknya Itu Tidak Ditinggali Apa-apa Akhirnya Ngambil Gerikil Ditaruh Di kantong Terus Ditaruh Di Yang biasa Di tempat Tempatnya Naruh Bapaknya Kan Buta Disuruh Megangi Inilah Yang Ditinggalkan Oleh Abu Bakar As-Sidik Sebegitu Kuatnya Pembinaan Terhadap Asma Terhadap Anak-anaknya Abu Bakar As-Sidik Alaku Lihal Kalau kita Menghadirkan Sewaktu-waktu Kita harus Hijrah Dalam Kondisi Yang Sifatnya Mendadak Allahu Akbar Itu sendiri Sudah Nilai Yang Sangat Kita Belum Mampu Membawa Sesuatu Dan Semuanya Diniatkan Untuk Penjagaan Iman Dan Islam Kemudian Juga Yang Ketiga Dalam Perjalanan Itu Ketemu Dengan Segerombolan 70-an Orang Kemudian Sahabat Itu Masuk Islam Dan Salat Insya Di Waktu Yang Paling Akhir Di Perjalanan Itu Sebelum Masuk Nanti Di Aba Itu Zuna Kuba Pernah Pernah Ketemu Yang Kelima Keempat Dengan Zubair Bin Awam Yang Bergabung Dengan Kafilah Dari Syam Kafilah Dagang Kemudian Zubair Bin Awam Menghadiahkan Memberikan Baju Kain Putih Kepada Rasulullah Sallallahu 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 Sampailah Di Kuba Dalam Riwayat Itu Tiga Hari Berikutnya Ali Yang Ditinggal Ali bin Abi Talib Yang Dijadikan Konsulmen Oleh Abu Bakar Untuk Tetap Tidur Di Kasurnya Itu Mengejar Ikut Hijrah Nabi Sallallahu 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 Dengan Berjalan Kaki Dari Dari Mekah Menuju Kuba Yang Nabi Saat Itu Resting Di Kuba Jadi Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Disitu Oleh Rasulullah Kaki Ali Yang Sudah Berdarah Karena Perjalanan Mekah Madinah Jalan Kaki Kemudian Mengejar Nabi Itu Lewat Tiga Hari Tiga Malam Bisa Bisa Mengejar Nabi Ketemu Di Kuba Itu Kakinya Berdarah Darah Kemudian Diambilkan Oleh Nabi Tangannya D disentuh Oleh Ludah Beliau Kemudian Diusapkan Kaki Ali Dan Berdoa Masya Allah Setelah Itu Disembuhkan Oleh Allah S.W.T Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Potongan Kisah Ini Satu Kalau Kami Menghayati Nabi Ketika Ditawari Kendaraan Oleh Abu Bakar Asidik Yang Bagus Unta Yang Bagus Itu Nabi Juga Anggan Fil Ujroh Dengan Aku Harus Bayar Nabi Paham Agar Nilai Hijroh Beliau Kepayahan Beliau Dan Kendaraan Beliau Itu Nilainya Sifatnya Total Akan Diambil Penuh Maka Kendaraan Kendaraan Pribadi Bukan Abidin Atas Biaya Dinas Dari Abu Bakar Itu Karena Dalam Riwayat Kalau Kebaikan Dan Ketaatan Seseorang Di Dunia Ini Kebaikannya Kadang Disegerakan Balasannya Oleh Allah Di Dunia Itu Akan Mengurangi Pahala Di Akhirat Ini Kadang Kita Ketiri Ya Allah Jangan Kau Semua Balas Kebaikan Dan Ketaatan Yang Kami Lakukan Habis Di Dunia Kemudian Di Akhirat Tidak Diterima Kemudian Tidak Ada Balasannya Ketaatan Dan Kebaikan Seseorang Ketika Kadang Disegerakan Sebagiannya Itu Di Dunia Itu Akan Mengurangi Balasan Nanti Di Akhirat Itu Maksud Kami Agar Kita Tidak Tidak Riso Tidak Riso Abdurrahman Bin Auf Sedih Benar Nangis Ingat Mus'ab Bin Umar Yang Yang Mereka Menjadi Perintis Jadi Pionir Ketika Kejayaan Islam Itu Sudah Tiba Sudah Mapan Belum Meninggal Duluan Di Saat Babat Alas Madinah Dia Sudah Meninggal Ketika Islam Belum Jaya Jadi Semuanya Diambil Balasan Prestasi Mus'ab Bin Umar Itu Di Akhirat Dia Sadar Kalau Nilai Kui Itu Dibanding Mus'ab Bin Umar Tidak Pernah Merasakan Balasan Kebaikan Sekecil Apapun Dari Kebaikan Dan Ketaatannya Bertaat Kepada Allah Berislam Akhirnya Diambil Sempurna Di akhirat Jadi Pelajaran Kami Renungkan Ada Pendapat Kebaikan Ketaatan Dan Kesolehan Seseorang Ketika 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 Kebaikan Itu Dibalas Oleh Allah Di Dunia Maka Nanti Akan Mengurangi Balasannya Di Akhirat Coba Ini Sudah Berbuat Baik Berbuat Maksiat Malah Ngeplang Kerjanya Tidak Optimal Guajinya Minta Besar Makanya Tidak Barokah Bulan Muda Sudah Defisit Sudah Punya Hutang Lagi Nilai Kerjanya Disisi Allah Sudah Jelek Digaji Besar Pantes Tidak Ada Barokah Prinsip Yang harus Kita Bangun Berbuat Ketaatan Kebaikan Dedikasi Kita Yang Tinggi Kalau Memang Prestasi Kerja Kita Besar Disisi Allah Walaupun Digaji Kecil Dari Sebuah Lembaga Kantor Kita Atau Negeri Yang Kita Cintai Nanti Akan Dibuka Oleh Allah Dari Pintu Prestasi Kita Dari Pintu Yang Lain Lah Pahamannya Itu Yang Dibangun Oleh Rasulullah Bersama Sahabatnya Sampai Nabi Penda Sudah Saya Harus Bayar Biar Sempurna Seluruh Prestasi Ketaatanku Itu Dari Dariku Nanti Kamu Juga Dapat Pahalanya Abu Bakar Kalau Bahasa Kita Kan Begitu Abu Bakar Rasidik Juga Begitu Seluruh Harta Yang Nilainya Adalah Emas 60.000 Dinar Dibawa Semua Tidak Ada Pertimbangan Anak Dan Istri Ditinggal Nanti Kayak Apa Dipasrahkan Kepada Allah Ini Mari kita Bangun Karena Hari Ini Pahaman Orang Itu Simbol Simbol Kedunia Untuk Ukuran Kesuksesan Dan Kejayaan Akhirnya Dihinakan Oleh Allah Itu Nomor Dua Bagian Daripada Kesabaran Nabi Nabi Sallallahu Asallam Bagaimana Tidak Sabar Hijrah Pun Juga Atas Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Setelah 13 Tahun Itu Menggalang Da'wah Kemudian Kesana Kemari Sampai Puncaknya Dilempari Batu Berdarah Darah Karena Membawa Keislaman Padahal Ini Orang Besar Dilempar Batu Sebelum Masa-masa Hijrah Itu Berdarah Darah Nabi Berbeda Hari Ini Kita Menyampaikan Islam Dilempari Uang Dilempari Makanan Kena Kulah Darah Artinya Sangat-sangat Jauh Dicaci Maki Dilempari Batu Luka Berdarah Darah Belum Sabar Begitu ada Isarat Bolehnya Hijrah Nabi Hijrah Dalam Kondisi Juga Sebegitu Beratnya Nah Disitu Menjadikan Pelajaran Bagi kita Bekalan-bekalan Yang mesti Kita siapkan Kalau dalam Ayat Wamalana Ala Ala Wamalana Ala Natawakala Ala Allah Wakot Hadana Subulana Ngapain Kita tidak Pasrah Dan total Kalau kita sudah Di atas Kebenaran Kayak Gini Jangan Tanggung-tanggung Kita Membela Islam Di Keahlian Dan bidang Kita Di bidang Kita masing-masing Da'wah Itu tidak Harus Di atas Mimbar Da'wah Itu Harus Bicara Seperti Ini Semua Bentuk Apapun Memproses Orang Ngajak Orang Untuk Taat Kepada Allah Atau Untuk Siar Islam Itu Bagian Daripada Memberikan Laluan Umat Untuk Kepada Islam Da'wah Da'wah Itu Sangat Luas Wamalana Ala Natawakala Allah Ngapain Kita Tidak Pasrahkan Dan Total Untuk Allah Wakat Hadana Subulana Allah Telah Membimbing Dan Menunjukkan Jalan Kebenaran Islam Ini Nah Itu Terkadang Yang Buat Itu Orang Tanggung Karena Masih Ada Interes Dunia Ada Pamrih Pamrih Dunia Ada Simbol Simbol Dunia Yang Diinginkan Akhirnya Kecintaan Orang Itu Kepada Dunia Pangkal Semua Kemaksiatan Dia Berani Berdusta Dia Berani Buat Manuver Kebohongan Yang Sangat Sangat Sistemik Karena Ada Interes Interes Dunia Kalau Sudah Sudah Di atas Islam Tawakal Yang Dengan Itu Nanti Allah Akan Mengurus Sendiri Nabi Masya Allah Kesabaran Nabi Kalau Dalam Riwayat Baik Di Mekah Apalagi Meskipun Nanti Di Madinah Di Madinah Di Mekah Di Madinah Yang Itu Masa-masa Daulah Dan Simbol Negara Islam Menjadi Apa Itu Mahnet Seluruh Dunia Nanti Bergerak Dari Penggerak Sejarah Dari Madinah Nabi Tidak Apa Itu Di Atas Pujian Kemudian Gaya Hidupnya Raja Tidak Masyur Sampai Menahan Rasa Lapar Kita Puasa Tidak Sahur Saja Kelimpungan Kayak Begitu Nabi Itu Sudah Nasi Dan Sayurnya Segojangan Setiap Hari Kalau Namanya Lapar Hingga Diikat Sabuknya Dengan Satu Batu Hajar Aw Hajar Raini Dengan Dua Batu Agak Untuk Mengencangkan Ikat Pinggangnya Celananya Itu Disumeli Batu Itu Sesuatu Yang Masyur Dalam Riwayat Nabi Terbiasa Lapar Bukan Nabi Saja Umahatul Muminin Ya Nisa An Nabi Ingkuntunna Turidnal Hayata Dunya Wazinataha Fata'alainah Eh Para Istri-istriku Kalau Kamu Tidak Sabar Dalam Gaya Dan Cara Hidupku Dengan Kehidupan Gayanya Orang Fakir Dan Miskin Mari Fata'alainah Umatikuna Wa Usarihkuna Sarohan Jamilah Mari Aku Pegat Kalau Kamu Tidak Sabar Dengan Gaya Hidupku Seperti Ini Itu Tidak Hanya Satu Dua Istri Seluruh Istrinya Ditanamkan Hanya Sekedar Hajat Kebutuhan Tapi Infak Sedekahnya Dikuatkan Jadi Lost Ngapain Kita Tidak Totalitas Dalam Berislam Kok Masih Mikir Pernak Pernik Dunia Ibunda Aisyah Infak Sedekahnya Kuat Tidak Mengumpulkan Harta Sampai Mau Mati Wakaf Pun Berat Diberi Laluan Yang Sangat Besar Oleh Allah Apa Tidak Jadi Pelajaran Bagi Kita Itu Mungkin Kerjanya Di kantor Pertanahan Umurnya Sudah Bau Tanah Mau Ke Tanah Diberi Laluan Sedekah Dan Infak Yang Besar Wakaf Moh Itu Itu Kalau Kecintaan Dunia Sudah Muncul Masya Allah Pangkal Seluruh Kemaksiatan Dan Kesalahan Basiroh Ditumbulkan Oleh Allah Ini Rasulullah Lulus Dan Menjadi Teladan Dirinya Dan Keluarganya Dua Bulan Itu Pengakuan Salah Satu Umahatul Muminin Kami Dua Bulan Matahari Kayak Hari Hari Begini Ayam Mulbit Hari Ketiga Seperti Ini Dua Bulan Bulan Purnama Kayak Begini Kami Di Dapur Itu Dingin Kompor Gas Tidak Ada Suaranya Cetak Cetak Kulkas Kosong Itu Pendidikan Nabi Sallallahu 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 Terhadap Urusan-urusan Pernik Dunia Abu Bakar Asidik Mengikutinya Para sahabat Mengikutinya Akhirnya Dunia Dikuasakan Kepada Beliau Itu Satu Sudut Pandang Maksud kami Hikmah Faidah Yang Menjadikan Ketegaran Para sahabat Rasulullah Dan sahabatnya Mendakwakan Dan Perjuangkan Islam Itu Yang Juga Harus kita Ambil Karena hari ini Wani Piro Berani Berapa Kamu Bayar Saya Saya Harus Berbuat Gini Ataupun Dia Mencari Laluan Semuanya Harus Abidin Atas Biyadinas Sedikit Atas Biyadinas Sudah Pahalanya Nanti Habis Di dunia Diambil Nah Untuk Bila Diakhir Dapat Apa Itulah Yang Harus Kita Bangun Agar Kita Totalitas Kesempatan Berbuat Kebaikan Ini Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh